Halo teman-teman, selamat pagi, selamat ketemu lagi di Kelapa Tua Channel Hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman Gimana itu kalau misalnya kita nurunin kelapa kelas ABC Kelapa ABC yang standar menurut saya Standar, normal, jadi di kelapa itu ada A-nya, ada B-nya dan ada kelapa C-nya Nah, untuk kelapa yang kali ini saya mau tunjukin Ini kelapa ABC teman-teman saya baru bongkar barusan sekali tadi pagi Sekitar jam 6, nah pengirim ini datang jam 6 pagi tadi teman-teman Saya pesan kelapa ABC dan disana juga supplier yang ini nyediainya gak di kelas teman-teman Gak seperti video saya yang kemarin itu suppliernya di kelas A sendiri harganya, B sendiri harganya dan C beda harganya Untuk supplier yang ini jadi res teman-teman, res atau root kelapa ABC Kelapa ABC untuk di daerah sumber ini Saya di daerah sumber di Cerbon itu harganya Saya bilang jatuhnya di 32 teman-teman 3.200 Sebenarnya notanya sih 3.000 teman-teman Cuma ya kasih kopi, kasih rokok Dan buat supirnya itulah itu pengertian kita aja Jadi saya bilang jatuhnya ke harga 3.200 teman-teman Nah, untuk kelapa yang kali ini menurut saya ABC standar teman-teman Karena jumlah A, B, dan C-nya itu proporsional Jadi gak terlalu banyak C-nya, gak terlalu banyak A-nya juga Gak terlalu apa Jadi jumlahnya itu wajar Bisa kelihatan lah dari penampakannya juga Secara sekilas bisa kelihatan Nah, ini kelapa C-nya sekitar ada berapa persen Kelapa B-nya berapa persen Dan kelapa A-nya ada berapa persen Ini saya tunjukin ini ada kelapa Kelapa A seperti ini Ini juga Nah, itu di atas ada kelapa A Itu banyak juga kelapa A-nya Itu kelapa B-nya juga Kelapa B-nya Dan kelapa C-nya juga ada Karena memang saya pesannya kan kelapa ABC teman-teman Jadi ada ABC Dan yang penting tidak ada dimasukkan kelapa D-nya teman-teman Jadi ABC itu ABC normal Jadi D-nya tidak dimasukkan itu sudah bagus Berarti pengirimnya pengirim yang bagus teman-teman Nah, untuk kelapanya sendiri Ini sesuai dengan kebutuhan saya teman-teman Jadi campur antara kelapa yang fresh yang baru Sama kelapa-kelapa yang sudah tua-tua yang hitam-hitam Ini untuk kebutuhan di lapak saya Memang seperti ini butuhnya Jadi kelapa itu campur Ada yang fresh putih Ada yang hitam Itu karena saya menyediakan bukan cuma parudan saja Tapi Santanan juga Jadi kelapa yang hitam-hitam itu Untuk Langganan santanan saya Jadi kalau misalnya teman-teman nanti Pesan kelapa ABC Misalnya Syukur-syukur banyak A dan banyak B-nya Itu bonus teman-teman Berarti itu bagus lah spesial Tapi yang penting Untuk yang normal Untuk yang standar menurut saya seperti ini Jadi Jadi ABC-nya itu jumlahnya Jumlahnya proporsional lah Jadi gak banyak di kecilnya Gak banyak di gedenya Jadi seperti itu teman-teman Untuk daerah Sumber Cirebon Kuningan Majalengka Menurut saya Ini harganya di Rp3.000 Aslinya Rp3.000 Tapi Untuk yang Rp200 itu Itu biaya tambahan Pengertian sendiri aja Nah untuk supplier yang ini Dia tidak punya Jalur pengiriman ke Indra Mayu Jadi untuk teman-teman yang di daerah Indra Mayu Gak bisa coba Dari pengirim yang ini Dia hanya Terakhir Tujuannya cuma di Cirebon aja Yang terakhirnya Jadi untuk Majalengka Kuningan Raja Galuh itu bisa Sejalur dengan Cirebon Dan terakhir Bongkarnya di Cirebon Untuk yang Indra Mayu Itu teman-teman bisa Lihat di video saya yang kemarin Itu yang supplier Untuk yang ke Indra Mayu Ke Mekarangampel Oke teman-teman Segini aja dulu Video dari saya Untuk Sekalian update Harga Di channel saya Terima kasih Sudah Menonton Jangan lupa di share Di like videonya Di share ke teman-teman yang lain Terima kasih Ketemu lagi Di video saya yang lain Salam Kelapa Tua Terima kasih